Chapter 3, Histori dari Founder Rabani Founder Rabani, Nia Kurnia mengatakan bahwa kerudung instan Rabani punya banyak histori, mulai dari asal-muasal hingga pengalaman pribadi. Kan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga nggak di rumah aja, ya kan? Kadang-kadang kita juga banyak tuntutan juga kan, suruh tadi ceramah, kan, suruh kita juga menjalankan profesi, kan, apalagi mungkin orang-orang yang perempuan-perempuan juga yang bekerja di luar rumah juga begitu, kan gitu ya. Jadi mulai terpikir kerudung instan harusnya jangan hanya untuk rumahan, kan gitu ya, tapi harus yang dipakai formal. Nah dari situ ceritanya tuh, nah ternyata ketika dilempar ke pasaran itu, langsung direspon baik suatu ketika Allah memberikan rizki kaji lah gitu ya kepada kami itu, walaupun uang belum cukup, tapi kita hitung-hitung kayaknya cukup nih, kan gitu ya. Tergi, terus banyak kalau di Masjidil Haram itu dengan berbagai macam ya, dengan berbagai macam bentuk kerudung-kerudung gitu. Ada ya yang tersilat inspirasinya, oh kayaknya lucu banget itu orang Cina pakai kerudung kayak gitu-gitu ya. Akhirnya pas pulang itu coba desain kerudung yang kalau sekarang teman Innova ya, ya ada Visto, ada Innova, kan gitu kan. Sehingga jadilah kerudung itu yang alhamdulillah barangkali di situ griffennya ya, Allah memberikan rizki lewat itu, ya alhamdulillah itu sangat diminati sampai sekarang. Ada cerita menarik dari terkenalnya kerudung instan Rabani. Tahun 2004 kerudung ini dijulukin kerudung tsunami. Kenapa ya sampai dijulukin kerudung tsunami? Saksikan di chapter 4, Kerudung Tsunami. Terima kasih telah menonton!